Sementara itu pemirsa banjir luapan sungai Lariang yang terjadi sejak dua hari terakhir kemarin tak juga kunjung surut. Akibatnya antrian ratusan kendaraan roda empat dan juga truk ekspedisi mencapai 4 km di desa Lariang, kecamatan Tikera, Yakaupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu Malam. Tak sabar ingin menyebrang sejumlah bis angkutan antar kota antar provinsi Nekak menerobos derasnya luapan sungai Lariang malam tadi. Selain bis, truk ekspedisi dari arah Palu menuju Makassar dan juga dari arah sebaliknya juga ikut menerobos derasnya air luapan sungai Lariang. Sementara kendaraan roda empat yang mencoba menerobos banjir beberapa di antaranya mogos sehingga harus didorong oleh warga. Selain roda empat, kendaraan roda dua yang berada di lokasi pada malam tadi harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp70 untuk membayar upah panggul per satu kali menyebrang. Romi, supir truk yang mengantri sejak dua hari mengatakan tak berani menyebrang kendaraan yang dikemudikan karena takut mogok. Bahkan dia mengaku sejak dua hari terjebak di lokasi banjir di jalan supir truk ini menipis. Hingga saat ini banjir di lokasi kejadian masih mencapai 70 cm dan belum ada tanda-tanda surut. Dari pasang kayu Johnny Banetonapa, AINews melaporkan.